5. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terima kasih telah menonton! 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 menyeberangi laut merah semua karena Tuhan ketika mereka diperhadapkan dengan laut mau kemana lagi dikepung dikejar sama Firaun tapi disini Tuhan mau mengajarkan kepada mereka bagaimana kuasa Tuhan bisa menyelamatkan mereka dan bagaimana Tuhan dapat membuat mereka terhindar dari masalah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan pelajaran yang pertama yang saya rindu kita perhatikan dan boleh menguatkan kita adalah kita harus menyerahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan terutama di saat-saat sulit yang kita hadapi apapun itu di saat kita mengalami duka cita mungkin di saat kita kehilangan harta benda kita di saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi kita harus serahkan pikiran dan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja dan kita harus rela membiarkan dia mengajar kita sama seperti halnya bangsa Israel pada saat itu dalam keluaran 14 E31 bagian kedua kenapa kita di uji saat membutuhkan keluaran 17 E17 firman Tuhan katakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak saudara-saudaraku setelah bangsa Israel menyebrangi laut merah Tuhan kemudian membawa mereka ke tanah kering dan ketika mereka kehabisan air mereka pada akhirnya menemukan air dimarah tapi masalah terjadi mereka mereka sudah mendapatkan kebutuhan mereka tapi ada masalah di sana air itu tidak bisa diminum wah saudara-saudaraku ini bisa kita baca dalam keluaran 15 E22 sampai 23 terkadang juga dalam kehidupan kita ketika kita berdoa sama Tuhan Tuhan saya butuh ini ketika Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan ada masalah lagi yang akan muncul dalam kehidupan kita seru saudaraku inilah yang terjadi dengan bangsa Israel setelah mereka dipimpin oleh Tuhan menyebrangi laut merah kesulitan yang lain muncul dan mereka di uji saat mereka membutuhkan air ketika mereka butuh air mereka temukan air dimarah tapi air itu tidak bisa diminum dan pada akhirnya Tuhan membuat air itu bisa diminum setelah membuat air minum Tuhan lagi membawa mereka ke tempat yang kering lagi dalam keluaran 17 ayat 1 sampai 3 beberapa orang mengira Tuhan ingin membunuh mereka dengan kehausan bayangkan saudara-saudaraku bukankah seharusnya orang Kristen mengharapkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita lukas 12 ayat 29 sampai 30 saudara-saudaraku bangsa Israel ketika mereka sudah melewati kesulitan demi kesulitan ada lagi kesulitan yang mereka alami tapi Tuhan tetap bersama mereka Tuhan tetap memberikan apa yang mereka butuhkan namun tidak menutup kemungkinan ada diantara manusia kita saat sekarang ini ketika Tuhan sudah memberikan jawaban-jawaban terbaik memberikan setiap kebutuhan kita ada lagi yang kita keluhkan bahkan mungkin kita berkata bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita lagi Tuhan telah meninggalkan kita Tuhan tidak sayang sama kita saudara-saudaraku Tuhan tetap mengasihi kita semua itu terjadi untuk apa untuk membuat kita menyadari hanya Tuhan penyelamat hidup kita dan untuk supaya kita berserah dan untuk membuat orang-orang mengenal dia yang sebelumnya tidak kenal Tuhan mengenal Tuhan dan inilah yang seharusnya terjadi bagi kita yang hidup di saat ini sebagai umat-umat Tuhan kita percaya kita yakin hanya kepada Tuhan saja sumber pengharapan kebutuhan kita Tuhan ingin mereka menyadari situasi mereka saat ini dan mengingat bahwa dia selalu menjaga mereka mereka harus memahami bahwa mereka membutuhkan Allah kita harus sadar kita harus tahu kita harus mengerti bahwa kita sangat membutuhkan Allah bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Allah Lohanes 15 ayat 5 ingat yang kedua pelajaran yang kedua kita butuh Tuhan kita tidak bisa membuat apa-apa selain Tuhan yang melakukannya segala sesuatu yang kita lakukan ujung-ujungnya dosa hanya untuk membanggahkan diri kita biarkan Tuhan yang melakukan itu dalam kehidupan kita agar Tuhan dipermuliakan pelajaran yang ketiga sebelum kita masuk pelajaran yang ketiga saya rindu bacakan kutipan ini dalam belas kasihan kepada kita ingat dalam belas kasihan kepada kita belas kasihan kalau kita pelajari lebih dari simpati bahkan empati dalam belas kasihan Allah kepada kita dia tidak selalu menempatkan kita di tempat yang paling mudah karena jika dia melakukannya dalam kemandirian kita kita akan lupa bahwa Tuhan adalah penolong kita pada saat dibutuhkan kekecewaan dan pencobaan diizinkan menimpa kita agar kita dapat menyadari ketidakberdayaan kita sendiri dan belajar untuk berseru kepada Tuhan untuk bantuan sebagai seorang anak ketika lapar dan haus memanggil ayah duniawinya saudara-saudaraku beberapa waktu yang lalu saya mendengar sedikit kesaksian saya mendengar rumah di kampung halaman saya terbakar rumah dimana tempat keluarga semuanya berkumpul baik sukah maupun dukah ketika kita semua ke kampung kita berkumpul di sana siapapun bahkan orang-orang yang datang tamu-tamu yang datang dikumpulkan di sana juga tapi apa yang terjadi? mengalami kebakaran secara manusia kita akan merasa menderita Tuhan sedih saya sedih mendengar peristiwa ini tapi saya belajar saya merenung-renungkan apa yang Tuhan inginkan saya mengingat kembali pelajaran sekolah sahabat kita peristiwa-peristiwa seperti ini sebagai orang Kristen tentunya kita mengerti ketika kita hidup di atas dunia yang berdosa ini inilah yang akan kita alami kematian perang sakit penyakit kelaparan kebakaran dan lain sebagainya kita akan alami tapi ingat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dia tidak menempatkan kita di tempat yang paling mudah dia tidak membiarkan kita untuk hidup dalam kemandirian kita kita sudah merasa senang sehingga kita melupakan dia tidak kadang ini juga harus terjadi untuk membuat kita menguatkan kita untuk berharap datang sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan ini juga mengajarkan saya keluarga saya menyadari bahwa kita perlu Tuhan dan peristiwa ini mengajarkan kita untuk semakin kuat semakin setia percaya dan semakin dekat kepada Tuhan peristiwa ini juga mengajarkan saya bahwa inilah yang harus kita alami untuk memurnikan iman kita kepada kepada Tuhan luar biasa pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang periwulan ini di dalam cawan lebur bersama Kristus kita sementara diasah kita sementara dimurnikan agar agar layak mewarisi kerajaan sorga saya katakan kepada keluarga-keluarga saya yang ada di kampung halaman tetap semangat tetap sabar tetap berserah hanya kepada Tuhan semakin setia kepada Tuhan itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan iman kita selanjutnya saudara-saudaraku terkena godaan dalam Yesus dibawa oleh roh kepada gurun untuk dicobai oleh iblis saudara-saudaraku terkadang kita tergoda oleh keinginan jahat diri kita ya kita sendiri dalam Yaakobus 1.14 tapi di sisi lain terkadang Tuhan mengizinkan kita berada di tempat atau di situasi dimana kita dicobai Tuhan izinkan terjadi dan dalam kasus ini dalam situasi yang lain ini ya Tuhan sedang menguji kita bukan mengizinkan untuk menguji kita dia menempatkan kita mungkin di dalam wadah untuk menyucikan kita inilah yang Tuhan lakukan kita ingat peristiwa Ayub orang yang saleh tapi dia harus mengalami ujian kehidupan dan luar biasa peristiwa yang terjadi kita kita mungkin belum seperti itu tapi saya pikir kita semua pernah mengalami kepahitan semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan menguji kita dalam situasi seperti itu jangan lupa 1 Korintus 10 dan 13 kita harus berpegang teguh pada janji Allah dan menghadapi pencobaan seperti yang Yesus lakukan dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 3 13 ya kita harus melihat contoh yang Yesus telah lakukan bagi setan ketika mencoba Yesus di padang gurun Yesus mengalahkan setan dengan firman Tuhan jadikanlah peristiwa ini untuk mengajarkan kita semua setiap kepahitan dalam hidup kita untuk mengajarkan kita agar tetap berserah percaya janji-janji Allah di dalam firman Tuhan bagaimana jika kita gagal dalam ujian kita harus ingat bahwa kita punya juru selamat jika kita jatuh seandainya kita kalah datang terus sama Tuhan minta pertolongan sama Tuhan dan saya yakin dan percaya tidak akan ada kegagalan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan setan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan mengapa semua itu terjadi bagi kita dua poin yang ingin saya bagikan yang pertama untuk memperkuat iman kita 1 Petrus 1 ayat 7 maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fanah yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya petrus berbicara kepada orang buangan dalam 1 Petrus 1 ayat 1 mereka yang berjalan di bumi ini mengingat bahwa kita adalah pendatang dan peziara petrus mengatakan bagi mereka bagi kita yang berjalan di bumi ini bahwa kita hanya pendatang atau peziara ya dan kita ini mendambahkan negeri surgawi yang lebih baik dalam Ibrani 11 ayat 16 saudara-saudaraku kita umat-umat Allah adalah minoritas bukan mungkin kita sering di ejek sering dianiaya sering dikucilkan di tengah-tengah masyarakat kita berada tapi jangan lupa Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguatkan kita semua Tuhan izinkan itu untuk menguatkan iman kita bagaimana cara pencobaan memperkuatkan iman kita mari kita lihat mereka mereka membantu kita untuk menjaga iman kita terfokus pada tujuan mereka membantu kita untuk mempercayai Tuhan di setiap langkah setiap cobaan setiap ujian kehidupan yang kita alami sebagai umat Tuhan membantu kita untuk menjaga iman kita terfokus pada tujuan membantu kita untuk mempercayai Tuhan di setiap langkah kita dan membantu kita untuk membiarkan Tuhan membersihkan segala sesuatu dalam diri kita yang menjadi penghalang dalam perjalanan iman kita inilah alasannya kenapa Tuhan izinkan itu terjadi ujian itu terjadi dalam hidup kita untuk memurnikan iman kita yang jauh lebih tinggi katanya daripada emas yang fana dan yang kedua untuk memperkuat kepercayaan diri kita Ibrani 10.35 sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya saudara-saudaraku kita lihat peristiwa Yohanes Pembaptis dimana dia dipenjarakan karena membelah kebenaran bukan sepertinya kalau kita melihat Tuhan telah melupakannya tapi saudara-saudaraku bagaimana kita bisa tetap percaya pada Tuhan dalam situasi seperti ini peristiwa Yohanes Pembaptis dipenjarakan dan lain sebagainya yang terjadi dalam kehidupannya seakan-akan Tuhan meninggalkan dia melupakan dia dan inilah kadangkala yang seringkali terjadi dalam hidup kita kita mengalami kesusahan penderitaan padahal kita rajin beribadah kita dekat dengan Tuhan selalu berdoa selalu belajar kira-kira ketika kita dekat dengan Tuhan semakin dekat tetap percaya sama Tuhan dan kita mengalami apa yang seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis apakah kita masih tetap akan percaya sama Tuhan dalam situasi itu saudara-saudaraku dengan iman ingat dengan iman kita harus mengingat janji Tuhan percaya kepadanya dan apa yang telah dia tuliskan dalam firmannya dalam Alkitab percaya saudara-saudaraku firman Tuhan itu berkuasa ingat dunia ini manusia kita semua ada karena firman Tuhan bukan kalau kita membaca kembali kitab kejadian kisah penciptaan Tuhan berfirman terang itu jadi berfirmanlah Tuhan manusia itu dibuat bukan kita dijadikan oleh firman Tuhan itulah sebabnya ketika Yesus dicobai jadikan waktu ini jadi roti Tuhan bilang apa manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman Tuhan artinya firman Tuhan punya kuasa dengarkan percaya dengan iman bahwa firman Tuhan berkuasa dia sanggup mengubah kejahatan pun menjadi kebaikan bukan itulah luar biasanya firman Tuhan Amsal 3 ayat 1 jangan lupa ajaran dan perintah Tuhan Amsal 3 ayat 5 percayalah kepada Tuhan Amsal 3 ayat 7 jahui kejahatan Amsal 3 ayat 12 Tuhan sangat mengasihi menyayangi kita Yeremia 29 ayat 13 carilah Tuhan dengan segenap hatimu Roma 8 ayat 28 semuanya akan bekerja sama untuk kebaikan 2 Korintus 12 ayat 9 Tuhan akan menguatkan kita dan Ibrani 13 ayat 5 Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita luar biasa firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kita sepanjang perjalanan kehidupan kita menantikan kedatangan Tuhan mungkin akan ada banyak ujian penderitaan mungkin yang akan kita alami ke depan tapi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan selalu menghibur kita Tuhan selalu menguatkan kita selagi kita mencari dia dengan segenap hati kita Tuhan akan tetap mengasihi kita dan dia akan menjauhkan kita dari segala kejahatan asalkan kita juga menjauhi kejahatan itu dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan jangan pernah lupa ajaran dan perintah Tuhan kutipan yang terakhir untuk kita jangan memandang pencobaan sebagai sesuatu yang aneh tetapi sebagai sarana yang dengannya kita harus dimurnikan dan dikuatkan di kehidupan mendatang kita akan memahami hal-hal yang disini sangat membingungkan kita kita akan menyadari betapa kuatnya seorang penolong yang kita miliki dan bagaimana para malaikat Tuhan ditugaskan untuk menjaga kita saat kita mengikuti nasihat firman Tuhan saudara-saudaraku kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat ini dapat menguatkan iman kita untuk tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan apapun yang terjadi ingat janji Tuhan percaya dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita Tuhan kiranya memberkati kita semua saya bawa dalam nama Yesus amin terima kasih terima kasih terima kasih